Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, dipastikan tidak akan mencoret salah satu pemain untuk menghadapi Filipina. Kini, pelatih asal Korea Selatan itu sudah mempunyai 23 pemain untuk melawan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Filipina pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim Merah Putih diwajibkan meraih 3 poin demi mendapatkan 1 tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang pertandingan melawan Filipina, Sintai Yong masih mempunyai 24 pemain. Namun, untuk melawan Filipina, Sintai Yong harus mendaftarkan 23 pemain. Tentu saja harus ada satu nama pemain yang wajib dicoret Sintai Yong. Nah, dalam laga nanti Sintai Yong tidak akan mencoret satu pemain karena Jordi Amat mendapatkan kartu merah. Kartu merah yang diterima Jordi Amat dirasakan saat Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Jordi Amat harus absen dalam dua pertandingan ke depan termasuk melawan Filipina. Sebelumnya saat melawan Irak, Sintai Yong tidak memasukkan Kelvin Verdong. Pasalnya saat itu proses naturalisasi Kelvin Verdong belum selesai dan tidak bisa didaftarkan untuk melawan Irak. Kini proses naturalisasi back berposisi kiri itu sudah selesai. Kelvin Verdong pun bisa membela Timnas Indonesia melawan Filipina. Nama-nama pemain baru seperti Malik Risaldi dipastikan akan tetap masuk ke dalam skuad melawan Filipina. Sebab, dengan kehilangan Jordi Amat, kini Sintai Yong sudah mempunyai 23 pemain tanpa harus mencoret salah satu nama. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, menyampaikan permintaan maaf kepada supporter karena skuad Garuda kalah dari Irak. Tentu saja Asnawi Mangkualam kecewa dengan hasil tersebut. Saya mewakili seluruh pemain memohon maaf kepada supporter dan fans karena hasil ini tidak memuaskan, ujar Asnawi Mangkualam. Kata Asnawi Mangkualam, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya masih besar. Salah satunya dengan harus mengalahkan Filipina. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Adapun Filipina berada di dasar klasemen grup F dengan mempunyai 1 poin. Irak yang berada di puncak klasemen grup F sudah lolos ke babak selanjutnya dengan mendapatkan 15 poin. Sedangkan Vietnam berada di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin. Di laga lainnya, Irak akan menjamu Vietnam di Stadion Basra Internasional, Irak, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tentunya kami masih ada satu kans melaju ke round 3, kata Asnawi Mangkualam. Di tanggal 11 Juni nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan poin agar kami bisa melaju ke ronde berikutnya. Tuturnya Berikut daftar 23 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Filipina. 1. Adi Satrio, PSIS 2. Hernando Ari, Persebaya 3. Kelvin Verdong, NEC Naimehan 4. Justin Hupner, Cereso Osaka 5. Rizky Rido, Persija 6. Muhammad Ferrari, Persija 7. Jay Izes, Venezia FC 8. Pratama Arhan, Suwon FC 9. Sain Patiama, Kas Upen 10. Sandy Wals, Cafe McHellen 11. Asnawi Mangkualam, Port FC 12. Nathan Chuaon, Suansi FC 13. Nadeo Argawinata, Borneo FC 14. Jakob Sayuri, PSM 15. Tom Haye, SC Hirenvin 16. Ricky Kambuaya, Dewa United 17. Ivar Jenner, Jong Utreh 18. Marcelino Ferdinand, KMS KD 19. Dimas Derajat, Persikabo 1973 20. Ragnar Orat Mangun, FC Groningen 21. Egi Maulana, Dewa United 22. Rafael Struik, Ado Den Haag 23. Malik Risaldi, Madura United Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia 20. Ragnar Orat Mangun, FC Groningen 20. Ragnar Orat Mangun, FC Groningen 21. Ragnar Orat Mangun, FC Groningen 21. Ragnar Orat Mangun, FC Groningen